sempat tertahan selama 2 bulan lamanya akhirnya jenazah TKI asal Cianjur dipulangkan isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah diturunkan dari mobil ambulans menuju rumah duka jenazah Muhammad Abdul Fatah pekerja migran Indonesia asal kampung Cibodas, desa Cibodas kecamatan Cijati, kabupaten Cianjur dipulangkan setelah sempat tertahan selama 2 bulan di Kamboja setelah menunggu selama 2 bulan harapan keluarga untuk memakamkan Fatah di kampung halamannya terkabul seperti diberitakan sebelumnya Muhammad Abdul Fatah berangkat bekerja ke luar negeri sekitar Mei 2023 melalui air tetangganya namun korban awalnya dijanjikan bekerja kantoran di negara Thailand dengan gaji 700 dolar Amerika per bulan ternyata diberangkatkan ke negara Kamboja selama 2 bulan bekerja di Kamboja korban sempat mengirim uang sebanyak 20 juta pada keluarga di Cianjur namun pada bulan Agustus dan September korban sempat mengeluh sakit pada keluarga hingga akhirnya dilaporkan meninggal dunia di rumah sakit penompen tanggal 13 November 2023 lalu dengan kejadian ini keluarga meminta pihak terkait untuk memproses kasus ini kerana hukum karena keluarga merasa ditipu oleh pengarah tenaga kerja awalnya dia mau ke Thailand tapi kenapa sekarang di Kamboja nah tahunya di Kamboja itu ada komunikasi deh itu ada komunikasi dari saudara saya komunikasi terakhir itu kapan komunikasi terakhir beliau sebelum meninggal satu minggu satu minggu meninggalnya kapan meninggalnya tanggal 13 November oh tahun ini iya berarti 6 bulan ya kurang lebih 6 bulan sementara menurut keterangan pihak kementerian luar negeri mengatakan bahwa kematian korban dikarenakan sakit paru namun untuk proses hukum dan akan terus berlanjut sehubungan menurut keluarga korban almarhum bersama 5 temannya yang kebetulan 1 kampung untuk hak-hak karena memang KBRI telah berupaya Pak untuk mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab karena dalam kasus ini kan pemaklum bekerja di sektor online scam jadi pihak perusahaan KBRI sudah berupaya untuk melacak pihak perusahaan tapi memang sangat sulit untuk diidentifikasi jadi tantangannya ada di situ karena memang diberatakan bekerja di sektor online scam Ristiawan, Bandung TV Ristiawan, Bandung TV